Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan dapur pedas iska hari ini saya mau berbagi resep masak sayur apa adanya di kulkas ya teman-teman dengan versi hongkong kemudian sangat simple yuk kita langsung ke totalnya ini saya sudah siapkan sawi hijau dan sawi putih yang sudah saya cuci bersih lalu siapkan bawang putih yang sudah saya cincang saya pakai daging B2 ini bagian lehernya ya teman-teman setelah itu daging saya marinasi dulu taruh sedikit saus tiram gula basir sedikit minyak wijen kecap asin setelah itu saya aduk sampai merata bumbunya siapkan bumbu saus ini pakai saus dobanjan ini majikan saya suka banget pakai saus dobanjan saya pakai satu sindok makan saus tiram saya tambah sedikit lagi kira-kira ini satu sindok makan juga ya teman-teman sedikit gula basir kecap hitam kira-kira saja kita aduk rata lalu saya taruh dua sindok makan air bersih aduk lagi sampai merata sedikit gula basir setelah itu tumis bawang putih kita tumis sampai benar-benar ruang setelah itu tambahkan sedikit air panas kita aduk lagi taruh sedikit garam lalu kita angkat lalu kita angkat lalu siapkan wajan untuk menumis daging bu dimana tadi ini kata api besar ya teman-teman lalu masukkan sayurnya kita aduk sebentar lalu masukkan saus tadi kita aduk sampai bumbunya merata lalu kita siap angkat taruh di piring siap dihidangkan mudah kan teman-teman terima kasih yang sudah menonton video saya kalau kalian suka dengan video saya silakan subscribe like, komen dan share ke media sosial yang kalian punya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh